Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia Keributan Pemilihan Imam Masjid Desa Nangai Tayau Jumat 24 Februari 2023 Acara Pemilihan Imam Masjid Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu Setelah selesai sholat jumat, diadakannya acara pemilihan Imam Masjid, namun acara pemilihan berakhir keributan Menurut keterangan, dari salah satu warga di tempat kejadian, Kepala Desa PJS yang baru menunjukkan Calon Imam yang baru, tanpa adanya musyawara terlebih dahulu kepada perangkat desa, staff desa, maupun anggota BPD desa Sehingga, menimbulkan kericuhan, dikarenakan, Kepala Desa PJS Desa Nangai Tayau Melakukan tindakan secara independen, tanpa dimusyawarakan terlebih dahulu kepada perangkat desa maupun masyarakat Maka, pemilihan Imam Masjid ditunda terlebih dahulu Untuk pemilihan Imam Masjid akan kembali dilaksanakan, setelah diadakannya rapat musyawara terlebih dahulu Demi menghindarkan keributan yang tidak diperlukan PRS KPK-TPKOR Pengawasan Korupsi Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu Redaksi Lebong, Yoki Mahendra Pemilihan Imam Pemilihan Imam Kepala Desa PJS 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 Desa Udah gak perlu jawaban, jadi kok kau lindu Biar salah salah Biar bali Biar bali Yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Ya, bali, yes Bali, bali Kau dengar saya lah Masalah imam Mas Api Bali, bali, bali Balilah, bali Balilah Kau sama, tau gak jalan, Pak Kau nyelati kan ini Api lo Api lo Api lo Api lo Api lo Kegiatan pemilihan imam di desa Merekatayu menjadikan satu keributan Maka kami dari pers KPK TPKOR sudah mengambilkan gambar Bahwa disini dihadiri oleh kepala desa PJS Setelah pemilihan imam di desa Merekatayu ini menjadikan keributan Ayo, ayo, duduk, duduk, duduk Kita akan berguna, kak Aku akan berguna, kak Bukan, 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 ska Kira kira apa sambil bisa jadi? Kira-kira apa sambil bisa jadi keributan ini pak Desa? Selaku apa selaku pimpinan desa disini? Nah, ini kan kita baru selesai dulu Baru selesai untuk pemilihan imam Pak Sekretaris Desa ini dengan keributan tadi di masjid pada setelah sholat Jumat ada kegiatan pemilihan imam. Seperti apa Pak Sekretaris dengan keributan ini? Terima kasih Pak untuk permasalahan pemilihan imam ini. Sebenarnya saya rasa tidak sampai sebegitunya lagi. Mungkin itu ada kesalahpahaman. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa PJS ini, saya mohon maaf dengan Bapak PJS. Pak Sekretaris, kami dari perangkat Desa sangat mendukung beliau. Cuma sayang, seribu kali sayang. Beliau ini terprovokasi oleh orang-orang di belakangnya. Kami sangat menyayangi Pak Kadis PJS ini. Cuma itulah, beliau ini selalu dengan orang-orang di belakangnya tidak mahu melibatkan kami. Kami sangat sayang kepada Bapak PJS ini. Tetapi hal ini sudah terjadi. Apa boleh buat? Masalah pemilihan imam ini di Desa Nangai Tayau. Bapak PJS Kepala Desa tidak pernah berkoordinasi dengan kami masalah kepanitiaan. Setelah keperangkat. Dan tidak juga pernah menurut keterangan dari Ketua BPD. Bahwa tidak pernah adanya koordinasi tentang permasalahan pemilihan ini. Ini kan kita di Desa ini masih ada BPD. Masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang harus kita himpun dan kisah musawarahkan. Seharusnya begitu. Baru kita bentuk tim bantia. Siapa-siapa yang ada di dalamnya. Seharusnya kan yang ada di dalamnya itu mewakili dari BPD. Mungkin tidak dari perangkat Desa. Tapi seharusnya itu harus ada dari BPD di dalam itu. Karena BPD ini memiliki SK Bupati. Ibaratnya setara dengan Pak PJS Kepala Desa. Dia bukan di bawah Bapak PJS Kepala Desa. Tetapi dia setara dengan Bapak PJS Kepala Desa. Itu BPD. Pak Sekretaris Desa. Apakah Bapak PJS Kepala Desa yang sudah diangkat atau dilantik dari bulan yang kemarin. Apakah pada saat pemilihan imam tadi di waktu selesai solat Jumat. Ada musawarah dengan Pak Sekretaris selaku start Desa? Setelah beliau itu dilantik. Permasalahan untuk pemilihan imam. Sudah saya ketahui. Akan tetapi secara lisan dengan Pak Kades. Pak Kades mengatakan. Gimana imam ini? Kita lakukan pemilihan. Jangan anda menunjuk seseorang. Bapak PJS Kepala Desa.